Pemirsa, kita lanjut bareng dalam DK Show, masih bareng saya DK dan masih ngobrol dengan Aero dan Aksa, atlet jet ski yang berhasil mengharumkan nama backbanks Indonesia di ajang Asian Games. Abis ini, Aero dan Aksa mau target untuk event apa lagi? Juar dunia. Juar dunia ya, itu kapan? Bulan apa? Oktober. Oh, deket banget ya? Iya, makanya juga sudah 2 minggu istirahat ya. Yaelah, gak sempat ngapa-ngapain dong. Latihan terus ya? Iya. Nah, target di Oktober nanti apa nih? Juar dunia. Juar dunia ya. Itu tepatnya di mana? Di Lik Hamz itu yang tadi kita tahu. Oh, sudah terlatih. Tapi ngomong-ngomong, saya juga punya medali loh, bukan cuma kamu berdua. Nah, ini medali saya, Pemirsa, ya kan? Maksudnya medali mereka berduanya. Nah, ini medali emasnya kan? Iya. Oke, kemudian saya juga punya, ini medali? Perak. Perak. Mas putih. Mas putih, ya kan? Gak ada mbak dong ya, emas semua ya? Iya, emas. Dan ini perunggu. Wih, keren, Pemirsa. Inilah hasil karya Aero dan Aksa yang berhasil membawa pulang emas, perak, dan perunggu. Borong ya? Terus... Silau. Silau, ya kan? Gimana sih rasanya ketika Anda berhasil meraih medali? Ini semua medali kategori, ya kan? Komplit. Nah, komplit loh. Itu waktu dikalungkan pertama kali, perasannya beda-beda dong ya. Ini kan yang ini butuh marah, yang ini butuh cool. Nah, waktu Aero dapat medali pertama kali itu, apa yang terbayang? Ehm, lega sih karena Aksa dapat emas, soalnya untuk dapetin perjuangan untuk dapetin itu satu emas itu dari masalah. Apa tahun-tahun itu? Kayak kisah kita... Proses ya? Iya, dari jet ski masuk ke Asian Games. Itu prosesnya lama, terus kita kan juga tahu. Terus kita latihannya 6 bulan, yang gila-gilaan non-stop. Terus ada lagi kendala kemarin pas lagi balap, kayak aku sendiri 3 kali, masalah. Dia masih ada masalah. Hampir yang dapat emas. Hampir yang dapat emas. Waktu dengar lagu Indonesia Raya berkumandang, gimana Aksa? Speechless ya? Speechless. Kita sempat ada sempat momen yang semua crowd-nya nyanyi lagu Indonesia Raya pas baru finish. Jadi kita baru turun dari jet ski, kita celebrate sama crowd gitu. Tapi mereka yang nyanyi, bukan lagi acara seremoninya, tapi lagi crowd-nya gitu. Itu yang gila sih sebenarnya. Tapi sebenarnya itu bisa dipahami ya, walaupun gue nggak ada di situ, kita yang nonton di rumah aja, bisa nangis loh dengar lagu kebangsaan, apalagi kalian berdua. Nah, respon papa pertama kali ketika berdua bisa meraih medali itu, apa yang dikatakan? Dia sih pas moto, pas balapan kedua, moto 2-nya di kelasnya endurance, masih pucet mukanya. Kenapa? Karena kan Aksa cuma keberapa sih? Kan di balapannya ada tiga moto. Tiga kali balapan, satu kelas tiga kali balapan. Yang pertama, aku pertama, yang kedua aku ketiga, yang ketiga aku ke dua. Bapan yang kedua ini nih, yang ketiga itu, yang jangan jadi ketiga itu, yang poinnya benar tipis banget sama yang kedua. Jadi yang moto ketiga ini, yang terakhir ini, aku harus paling nggak ketiga sepeda temas. Sepeda temas. Untungnya aku kedua. Jadi yang lebih tegang malah papa ya? Iya. Tegang banget. Bebannya ada di papa sebenarnya. Jadi aja kubukannya nggak nyambung. Nah, selama pertandingan atau selama event berlangsung, semua keluarga ikut nonton atau? Nonton semua. Gimana? Ada beberapa yang nonton. Cuma teman-teman. Udah nggak ngeliat lagi sih. Udah nggak bisa lihat ya? Susah banget. Ketika kayak keluarga, teman-teman nonton. Jadi pas kita lagi nunggu balap, kita bisa ketemu-ketemu. Cuman abis balapnya aja itu benar-benar mau foto sama teman aja kemarin susah banget. Sudah susah. Makanya gue paling beruntung setelah ini kita bisa foto bareng. Tapi ada nggak sih Aksa sama Aero yang merasa misalnya kehadiran siapa gitu bisa menambah semangat selain papa misalnya, keluarga siapa gitu. Kehadiran banget. Nggak bisa karena orang lain sama orang lain. Iya, iya, iya. Ini umur berapa Aero? 23. 23. 21. Umur 23-21 pikirannya udah dewasa banget gitu kan. Ini kena terlatih di air atau kena faktor disiplin dari papa ini? Kayaknya faktor sering balap apa yang kita harus. Apa kita sering ada kena low-nya kan? Iya. Kita nggak harus, kita nggak selalu menang. Kita nggak selalu menang terus kan? Betul. Jadi harus kayak take care of kitanya gimana, biar kita nggak badmu terus. Tapi kalian berdua selalu bareng nggak sih kalau ada kompetisi gitu? Iya, pasti. Satu kelas balapannya. Pernah nggak sendiri-sendiri itu? Biasanya jadi kita ada beberapa kelas yang bareng, satu lagi yang kita kayak dominan di mana, Aksa di mana. Tapi dalam satu kompetisi. Jadi satu kompetisi, ada selainnya ada kayak 30 kategori. Mungkin dua. Ada yang bareng. Kita kan yang profesional cuma paling lima ya. Lima kelas. Lima kelas. Jadi kita satu bareng, eh dua bareng. Terus ada lagi kelas yang kayak open, aku sendiri, Aksa limited sendiri. Pernah nggak misah gitu? Beda kompetisi gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Jadi belum tahu rasanya gitu kan? Eh, pernah, Deng? Pernah, pernah. Pernah, gue di Jakarta, gue masuk. Dia lagi di Jakarta, lagi. Oh, beda kota. Dia di Jakarta, eh. Di Jakarta, terus aku ke Korea balap. Oh, Korea atau keroyak? Korea. Keroyak di Jawa. Nah, Aero dan Aksa, pas Asian Games kemarin, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin dibalik layar gitu yang kita belum tahu yang membuat? Mungkin ya itu jadi pengalaman yang paling berharga selama Asian Games. Balik layar, apa yang menyeramkan atau melucukan atau apa gitu? Ada yang bikin sebel sih yang ditahan. Oh iya, paling. Kenapa tuh? Jiski kita nyampe tanggal 31 Juli. Dari? Di Amerika. Oh. Baru. Baru keluar tanggal 19 Agustus. Oh lama ya, keluar dari Becukai. Kita bapan ala 23. Bapan ala 23. Oh, mampet banget. Iya, makanya. Tapi jet ski itu kan memang dipakai latihan sebelumnya, kan? Enggak, itu jet ski baru. Oh enggak, itu baru sama sekali. Kita baru ganti, kita jet ski udah siap balap, tapi adaptasi jet ski untuk cuaca, yang disana kan beda cuacanya. Jadi harus tertutup. Airnya beda, garamnya beda. Jadi air, garam, pelembapan, panas, udara, semua beda. Oh gitu, tapi enggak ada kendala kan? Justru itu banyak kendala, karena itu cuma ada 3 hari untuk ngetes. Kita tuh biasanya tuh 2 minggu, kalau di Amerika tuh 2 minggu. Sudah pakai jet skinya? Tidak, 2 minggu buat 2 jet ski. 2 minggu buat 2 jet ski? Sekarang kita cuma ada 3 hari untuk 8 jet ski. Oh my God. Jadi kita, mohon maaf, harus bikin itu optimal, soptimal mungkin. Kalau selama menjadi atlet jet ski gitu kan, ada enggak sih junior atau teman-teman yang kemudian nanya-nanya, terus interest untuk ngikuti jejak kalian berdua? Ada yang lanjut atau gimana? Ada yang lanjut, easy lanjut. Easy lanjut. Easy yang tadinya, cuma tadinya aku ngajarin dia 2 bulan non-stop, terus dia mulai, terus dia seneng. Sebapan nasional, apa, serinya Indonesia ke Jurnas. Menang terus? Menang, menang, menang berapa kali. Akhirnya kita bawa keluar, terus sempat pas pertama kali keluar ya, top 10, terus kemarin berapa di Thailand, ke World Cup di Thailand, kedua. Terus jadi ikut Asian Games. Berarti udah mulai jadi pelatih juga dong ya? Kita kan latih. Banyak yang kita latih, ada yang umur-umur kayak 8 tahun, 11 tahun. Umur 8 tahun itu kan masih muda, tapi kalau dibandingin waktu kalian berdua mulai, masih jauh lebih muda gitu kan? Nah, buat penonton nih misalnya yang pengen jadi atlet atau mungkin putera-putrinya gitu kan, apa sih yang harus dilakuin atau disiapin menurut Airo sama Aksa? Ya harus suka dulu aja sih. Ya, harus suka dulu sih. Kita nggak bisa bilang kayak, oh harus punya jet ski, nggak usah. Harus suka dulu sama jet ski. Karena orang pasti ada bosennya juga kan? Iya, iya, iya. Mungkin cuma suka karena lagi apa, cuma pengen aja apa gimana. Cuma kalau orang tuanya suka, anaknya nggak suka, susah juga nggak bisa. Kalau anaknya suka, orang tuanya nggak dukung, juga nggak ada gunanya. Harus dua-duanya yang suka. Iya, iya. Dan kalian beruntung ya, semua mendukung ya. Dan termasuk universe juga mendukung. Dan inilah hasilnya. Yeay. Oke, Aksa, Airo, terima kasih ya sudah menjadi tamu istimewa di DK Show. Dan semangat terus, sukses buat ajang berikutnya. Ya, sebagai bukti kita udah pernah ketemu. Daripada gue ikut ngantri sama ribuan orang yang di sana, gitu kan. Kita foto dulu sama-sama. Tiga, dua. Oke, pemerintah, sampai jumpa di DK Show berikutnya. Dadah. Sampai jumpa.